Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Rio Haspot Lover Selamat datang kembali di Rio Rio Haspot Channel PSSI akhirnya mengumumkan 26 nama pemain tim Nas U23 Untuk ajang piala Asia U23 di Qatar Nah kita akan lihat siapa aja dan ada yang baru apa enggak nih Dan dari klub mana aja nih Yang paling banyak pemainnya diambil Dan klub mana yang enggak ada sama sekali Dan siapa pemain yang dicoret Yang pertama dari Borneo FC Ada Dava Fasya, Komang Teguh, Fajar Fatur Rahman, dan Iksanul Zikrak Yang kedua dari Persija Jakarta Ada Ilham Rio Fahmi, Rizky Ridho, Raihan Hanan, M Ferrari, dan Doni Tripamungkas Yang ketiga dari PSY Semarang ada Dewangga, Haikal Alhafiz, dan Adi Satrio Lalu dari Persebaya ada Hernando Ari Dari Persi Kediri ada Jemkeli Sroyer Dari PSM ada Zaki Asraf Dari PSY Sleman ada Hoki Caraka Dari Bayangkara FC ada Witan Sulaiman Dari Barutuputra ada Bagas Kava Dari Arema ada Arkan Vicky Ada Rifki Dwi dari Persita Tanggerang Dan dari Persisolo ada Ramadhan Sananta Serta ada dari PS-PS Rio Yaitu Erlangga Setio Sisanya adalah pemain abroad Seperti Rafael Struik Justin Havner, Ivara Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arahan Dan ada satu tambahan lagi Yaitu Nathan Chowon yang ternyata dilepas oleh klubnya Jadi totalnya ada 28 pemain Jadi yang dicoret itu ada Sirus Margono dan Olerumeni ya Yang dari Diaspora Lalu dari Liga 1 yang dicoret itu ada Bekam Putra dari Persib Bandung yang cedera parah Lalu ada Altaf Indi dari Persisolo yang sakit Dan juga Victor Detan dari PSM Makassar yang cedera Berarti ada 6 tim yang tak ada satupun pemainnya di timnas U23 saat ini Yang di Persib, Dewa United, Rans, Persikabo, Bali United, dan Madura United Nah silahkan komentarnya guys Mampukah Indonesia ini lolos di grup A? Ada Qatar sebagai tuan rumah lho Ada Australia dan Jordania Ini grup neraka sih menurut kami ya Dan ini bisa jadi nyawa terakhir Sintayong di timnas lho Sebab ada perjanjian nasib Sintayong ini akan ditentukan di Piala Asia U23 ini Dan tentu saja para Sintayong haters alias para pembenci Sintayong sangat senang dengan adanya Ajang ini Sebab inilah turnamen dimana mereka bisa menyingkirkan Sintayong Apakah Sintayong akan dilengsirkan usai gelaran ini atau tidak? Nah gimana pendapat kalian? Dan inilah 4 pemain diaspora yang kabarnya tengah jalani proses naturalisasi Yang pertama ada Calvin Verdong Usia 26 tahun posisi back Klub NEC Nijmegen Yang kedua ada Ole Romeni Usia 23 tahun posisi striker Klub FC Utrecht Yang ketiga ada Kevin Dix Usia 27 tahun posisi back Klub FC Kovenhagen Dan yang keempat ada Miss Higglers Usia 22 tahun posisi back Klub FC 20 Sebagai catatan ya dari 4 pemain ini Mungkin gak semuanya bisa disetujui naturalisasinya loh ya Media Malaysia One Football M tak terima Jika timnas Malaysia disalib rankingnya di FIFA oleh timnas Indonesia Sebab kita tahu ranking timnas Indonesia saat ini ada di 134 dunia Sementara Malaysia ada di 136 dunia Media ini menganggap timnas Malaysia itu jauh lebih bagus dibanding timnas Indonesia Ini terlihat di Piala Asia kemarin Malaysia mampu menahan imbang Korea Selatan 33 Maka media ini pun menantang timnas Indonesia untuk melawan timnas Korea Jika memang benar-benar hebat Indonesia sudah di atas kita Kalau Indonesia memang hebat Coba gelar laga uji coba dengan Korea Selatan Jika tak bisa seri Malaysia masih di atas Indonesia Tulis harian ini Inilah salah satu contoh otak warga bangsa Yang makan dan minum dari hasil curian Yang ini mencuri milik Indonesia Semua diakui sama milik Malaysia Rendang, batik, keris, es, cendol Bahkan sampai cilok yang asal dari Jawa Barat pun Diakuin loh sebagai makanannya orang Malaysia dan lain-lain Makanya karena kebanyakan makan hal-hal yang berbau curian Dalam tanda kutip ya Jadi otaknya pun ya jadi butok Dia ini gak paham sepak bola Di sepak bola itu tiap pertandingan beda tensi Sekarang kalau dibalik Malaysia tanding lagi nih lawan Korea Selatan Apa bisa akan seri lagi Dan juga seandainya Malaysia melawan Argentina Mampu gak mereka ini menahan imbang Atau paling tidak kalahnya kurang dari 2 gol deh Minimal 1 gol deh kalahnya bisa enggak Enggak usah jauh-jauh dulu deh Kalahin Vietnam dulu bisa enggak Di si game lalu aja Indonesia ini sukses kalahkan Vietnam Itu dengan Indra Shafri lho Nah Malaysia justru kalah dari Vietnam di si game 1-2 Apa enggak ngaca Aduh Kita beralih ke berita klub Kita mulai dari info pertransperan dulu ya Yang akan kami sampaikan ini Harap perhatikan baik-baik ya Kami disini akan bilang deal Kalau memang sudah deal Kami akan bilang rumor Kalau itu memang masih rumor Dan kami akan bilang resmi Kalau itu memang sudah resmi Dan kami disini akan sebutkan kata-kata kemungkinan Yang artinya Kami pun masih belum yakin Atau kebenarannya itu baru 70% Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi Yang pertama dari Persib Ezra Walian Kabarnya Fix akan out di akhir musim ini Tapi belum ketahui nih Ke klub mana Ada dua klub yang meminati Ezra Walian Yang ini Dewa United dan PSS Leman Tapi dari info yang kami dapat dari agennya Ezra Ada kabar jika klub luar Pulau Jawa Yang serius untuk mendapatkan Ezra Ya siapa lagi lah Klub luar Jawa itu ya pasti PSM Makassar Sebab PSM pernah bilang ingin memulangkan Ezra Dan Ezra pun pernah bilang ingin kembali ke PSM Yang kedua dari Semen Padang ya Ada info di sekitaran manajemen Semen Padang Jika Semen Padang ini memang serius untuk mendatangkan Bakery Vietnam Doan Van Hau Semen Padang ini sekarang bersaing dengan empat tim lain Untuk mendapatkan Van Hau Yang ini Madura United, Malut United, PSBS Biak, dan Persija Jakarta Nah kabar terbaru menurut sumber di Semen Padang Tim Kabau Sira ini sudah mencapai kata sepakat alias deal Untuk memulangkan keeper Persib Teja Paku Alam Ke Semen Padang musim depan Tapi menurut manajemen Semen Padang Ini tuh tergantung pihak manajemen dan pelatih Persib Kalau dilepas ya Berarti jadi Kalau nggak dilepas ya Kesepakatan ini pun batal Paham ya? Yang ketiga Malut United Malut United dikabarkan tengah bernegosiasi Untuk bisa mendatangkan ex-back kiri Persib Asal Filipina Daisuke Sato Sato diperyeksikan andai Duan Van Hau ini gagal direkrut oleh Malut United Nah Sato akan jadi slot ASEAN Malut United musim depan Tapi mungkin Malut United ini cuma bisa pinjam Sato ya Sebab Sato baru aja taken kontrak Dengan klub Devalo Aguilas di Filipina Yang keempat dari Barito Putra Dua klub dikabarkan sudah mengajukan tawaran Untuk bisa mendapatkan striker Barito Putra Asal Brazil Gustavo Tokantin Yang ini PSIS dan Persija Jakarta Barito pasti senang nih Ada hal demikian Kenapa? Sebab ya disini siap-siap aja Barito ini kecipratan duit Lah emang bisa dapat duit Kan kontrak Gustavo ini akan habis di akhir musim ini Ya emang sih Barito ini emang bisa melepas Tokantin secara gratis Tapi kan biasanya Kalau ada klub yang berminat Ini pasti klub dapat kecipratan duit nih dari agen Nah kita akan lihat nih Apakah PSIS atau Persija ya Yang akan mendapatkan Tokantin Yang kelima dari PSIS PSIS kabarnya serius mendatangkan striker asal Brazil Matius Mochado Yang saat ini main di Liga Belgia Striker berusia 21 tahun ini Dinilai layak menggantikan peran Carlos Fortes di PSIS Tapi harganya cukup tinggi loh Buat ya ukuran Liga Wakanda lah Yaitu 8,69 miliar rupiah Ya kita lihat nanti aja deh di musim depan Yang keenam Kisru antara manajemen Persib dengan David Dalsilva Memunculkan rumor baru Jika Persib sudah mempersiapkan pengganti David Dalsilva Kabarnya Persib akan memulangkan duit Jonas Yaitu Jonathan Bowman dan Ejekel Nduasel Hmm benarkah dan apakah bisa Selain duit Jonas Sebenarnya kami memiliki beberapa opsi Yang bisa saja dipakai oleh Persib dan Boyan Hodak Andai benar DDS ini akan keluar dari Persib Hmm siapa ya mereka Nanti itu kita akan bahas secara lebih detail Di episode selanjutnya aja ya Yang pasti kalaupun benar Bowman ini balik lagi ke Persib Apa nggak aneh ya Nah tipikal Bowman ini kan mirip-mirip dengan Siro Alves Terus kalau mereka duit siapa yang jadi ujung tombak Hayo nanti ya kita lihat aja Pembahasan lebih detailnya di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!